Hai, selamat datang di channel saya, ini adalah Bumenda Ali Kuloh. Di video kali ini spesial, dan aku bakal menghadirkan dua orang, anak-anak zaman now tentunya, yang bakal ngasih komunitas semua, tentang apa sih pandangan mereka, berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bakal aku ajuin. Perseputarannya adalah tentang dunia SMA sekarang ini. Nah, langsung aja kita panggilin mereka yang ini, mereka berdua. Ada dua raksasa di antaraku. Zap, zap, zap. Oh, gini dulu, kenalan dulu pakai, kan lagi pake belajar beatbox, coba kenalan dulu pakai beatbox ala-ala yang gak sederapa ini. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, intinya tentunya juga teman-teman pengen tahu pendapat, sama pandangan kalian, tentang apa-apa yang mau aku tanya. Pertanyaan pertama kenalin dulu dari diri kalian. Oke. Oke, kalian nama gua Badri Mas Buki. Dipanggil Badrun? Panggil saya Mas. Oke, saya dari SMK Negeri 1 Perinci Kanan. SMK. Si Doi ini anak SMK. SMK. Berkenalkan nama saya WDM Biro, Mas Rubo. Saya sekolah di SMA N1 Perinci Kanan. Nah, jadi sekarang aku udah punya dua orang yang background pendidikannya saat ini berbeda, yang ini di SMA dan yang ini di SMK. Kita lihat pandangan mereka tentang apa-apa yang mau aku tanyain. Pertanyaan ini sebenarnya udah aku dapetin dari Instagram ya, waktu aku bikin polling itu kan. Ya, aku bikin polling, aku bikin Q&A. Kalian-kalian yang pada mau nanya tentang SMA dan SMK, boleh langsung nge-DM aku atau jawab di polling itu kan. Nah, ini udah beberapa yang terang. Pertanyaan pertama silahkan tolong dijawab oleh dari Will dan Moon. Waktu kamu SD nih, atau SMP lah, pokoknya sebelum SMA. Siap. Apa yang kamu pikirkan atau pandangan kamu itu apa sih? Orang-orang SMK? Keren. Pacaran. Kau siap pacaran. SMA tuh... Apa? Entah pokoknya lebih keren aja daripada SMK. SMK tuh kayak kurang kece gitu. Kenapa? 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 SMA lebih kece aja daripada SMK gitu. Oke, oke. Kita debatin. Oke, itu menurut ini. Kalo menurut Badrun, gimana? Waktu kamu SD? Waktu SD ya? Keliat orang-orang SMK itu gila. Waktu SD melihat orang-orang SMK itu ya? SMK. Oh, oh. SMA kalau SMK itu. Kalau SD waktu melihat orang-orang SMK itu, ya kayak orang. Gimana gitu? Gimana sih ya? Dan mereka tuh kayak orangnya udah gede-gede gitu. Berjenggol. Berrambut tebal. Kayak lu ya? Oh iya kan Oh iya kan Jadi gue upload sekarang Jadi gini Will Dan, dari SD atau SMP emang pingin ke SMA? Iya Kalau kamu dari SD atau SMP emang pinginnya ke SMK Atau lu sebenernya ada proses Yang akhirnya? Oh, prosesnya nih Sebenernya nih, gue dulu pengennya ke pesantren Ya Allah Tapi di pertengah jalan Ada setan Dan saya berpikir Dan setannya masih ada ya kayaknya disini Jadi saya berpikir tuh Kalau SMA, kita selesai ini Tidak bisa bekerja Tapi kalau SMK, kita bisa langsung bekerja tanpa kuliah Oh siap Jadi kita bisa bekerja sambil membahir kudah sendiri Oh siap Kan tadi udah ngomong intinya Gimana sih rasanya waktu SD SMP ngeliat orang-orang pada SMK Orang-orang pada SMA Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Pertama kali ini masuk ke SMK Atau masuk ke SMK tuh Masuk sekolah banget Pertama Apa yang dirasain? Dari Badung gue ya Oke bentar Pertama kali masuk SMK tuh ya Kita tau lah SMK tuh ya Berandel-berandel gitu Beda dari SMK Jadi kita masuk SMK tuh Perasaan takut Takut diboli Takut dihajar gitu Nah jadi perasaan tuh Dan ternyata bener gak Pak semua Eh ternyata tidak bener Jadi Mas lo yang nge-bully ya? Apa katanya tuh Tidak susah dengan apa Pak tayang Oh siap Oke jadi buat temen-temen semua di rumah Jadi kalau misalnya ada informasi Bahwa sekolah SMK Itu ada bully-bullyan dan lain sebagainya Sebenernya gak bener ya Itu hanya mindset kita barangkali Karena kita ngeliat Kakak-kakak tingkat kita di SMK Itu lebih dewasa Lebih tegar Lebih kuat Dibandingkan ketika kita SMP Jadi kesannya mereka Menekan kita gitu Padahal mereka cuma pengen mau Kita lebih tegas Kita lebih berani Dan kita lebih mandiri lagi Barangkali seperti itu ya Itu jadi bisa dicontoh Buat temen-temennya di rumah Kalau Wildan sendiri SD, SMP Tiba-tiba masuk SMA What do you feel? Apa yang ngomongin? Seneng gue seneng Seneng dulu Soalnya dulu tuh Cita-citanya tuh jadi dokter Dokter Niatan dulu Sekarang kan masih bisa juga dari dokter Jurusannya apa di SMA? IPA Salah Badri Oh Komputer Salah mana TKJ Salah komputer Tadi ngomongin dia TKJ Kalau ini tadi karena Pada dasarnya dia mau ke dokter Ini apa? Pada dasarnya? Nama TKJ Teknik komputer jaring Yang kita tau yang semakin Maju perkembangan itu Semakin didasari oleh komputer Weee Teguk tangan dong buat anak-anak TKJ Tempat kumpulnya jomblo Hahaha Iya pula TKJ Oke Ayo kita lagi jomblo Baru putus ya saya Hahaha Baik Langsung aja deh Kita ke pertanyaan selanjutnya Tadi udah pada ngebandingin masing-masing Tentang SMA itu begini SMK itu begini Langsung aja deh Kalau dari pandangan kalian tuh Quildan deh Memandangkan SMK itu Apa sih bedanya dengan SMK? Ya itulah penampilan sama Penampilan kalau di SMK itu gimana? Kayak rapi lebih kece dibandingkan SMK SMK itu kayak otomotif apa-apa tuh Lebih berantakan lah Enggak teratur style-nya gitu Oke itu dari segi style tuh berantakan Gimana cuma tanggapannya Badrun? Dari segi style Setuju ya? Tujuh 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 Tapi di SMK ini ada jurusan yang namanya Anguntansi Dan disitu dia memakai jaslo Sangat rapis Jurusan siapa Jadi tadi menurut penampilan itu Setuju untuk beberapa Karena beberapa di SMK itu Contohnya Akuntansi Itu lebih rapi Gitu ya Drone? Ya lebih rapi sih TKG TKG juga rapi juga sih sebenernya Tapi bener ya dibilang sama Wil dan Mbak Wah ada yang memang pada umum gitu Oh ya bener sekali Soalnya Neng namanya jurusan bengkel itu om Itu tidak ada yang bersenuh Iya betul sih Di mana-mana Oli itu hitam Di mana-mana Oli itu hitam Jadi itu mau buat kotor Ya saran saya jangan sampai hati gitu Hei bang Kalau lagi galau ya ini ya Pandainya bang Calon mantan calon pesatren Siap Oke Kalau tadi kan pandangan Wil dan Tentang SMK begitu Katanya dia langsung menembaknya itu Masalah fashion ataupun nampilannya Kalau Badri sendiri Perbedaan SMA dengan SMK Yang langsung terset oleh Badri itu Ini ya yang paling terset ya Masalah percintaan dan cita-cita Percintaan itu gimana? SMA ini rata-rata dia mementingkan percintaan Stoknya kayak gila gitu Oh Tapi kalau SMK nggak ada sedikit Gimana ya Ya dia tuh fokus ke Fokus ke jurusan ya O Fokus ke jurusan Misalnya kalau Badri Saya fokus ke pemutu kanong Jadi saya Alhamdulillah pacaran Alhamdulillah pacaran Sekarang sudah tidak om Barusan Oh jadi itu yang disoroti ya Jadi dari segi percintaan Percintaan dan Kepentingannya ya Tadi katanya kalau SMK itu Lebih pada cinta-cintaan Ambil contohnya di Di mana kadang-kadang SMK juga ada pacaran-pacaran orang Yang ngomong kayak gitu ya jomblo Kan tiba ada kata-kata ya Enggak Itu cuma orang yang jomblo Jadi buat kata-kata kayak gitu Tuh Ya itu segi pandan saya Oke jadi itu tadi adalah Perbedaan SMK dengan SMK Menurut sudut pandang Badri Dan juga Wildan Selanjutnya kita lanjutin Ke pertanyaan selanjutnya Nah yang paling enak Di dunia SMK Ini umum ya Maksudnya kalau aku Sebutin SMK itu berarti Masuk SMK Jadi pertanyaannya adalah Yang paling enak di dunia Sekolah Nah sekarang itu Ya yang utama Kediamasaran Kediamasaran Semakin kita setambah Semakin kita setambah Semakin kita setambah Loh Apa dirimu Enda Bapak Yang paling enak di SMK ini Enggak ada enaknya di SMK Nyesel masuk SMA Entang dong dia nanti Apa enak Temennya mungkin Atau Ya Ada temen Ada pelajaran Oh ada pelajaran Oke berarti Kita lanjutin Kita coba ngomongin pelajaran Kalau pelajaran yang paling enak Di SMK itu apa Jelas biologi Laki-laki pasti paham lah Matematika Biologi Oke biologi 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 Enggak emang Masuk kamar sih Oh biologi Loh di SMK apa Ya tetep Jurusan Ya apa Produktif kek Produktif Produktif ya Karena aku juga pernah tau juga sih Katanya itu Kalau yang ini berkaitan dengan Reproduksi Yang ini berkaitan dengan Produktif Nah Kurang lebih sama lah ya Kalau yang paling enak apa Pelajaran yang paling enak MPK Lapas Berenai Gimana? No konvensi Karena aku guru matematika Dan aku akan membuat Keyakinan kalian semua Matematika itu lebih Matematika itu asik Apalagi kalau Aku Enggak Trust me Nah guru lu kan Beruang Tenang aja Kalau murid bosen Apalagi gurunya Coba perhatikan perasaan Guru-burunya juga pasti Guru mah enak Tinggal kerjain dalam Sekian-sekian Oh no no That's wrong ya Buat teman-teman guru di luar sana Atau teman-teman siswa di luar sana Yang lihat video ini Jangan salah Jadi tugas guru itu gak cuma Baca ini Kerjakan ini Kalau guru kalau masih seperti itu Berarti gurunya belum menerapkan Sistem Pembelajaran yang diharapkan oleh pemerintah Terutama di kurikulum 2013 saat ini Pemerintah itu memang mau Guru benar-benar terlibat aktif Mengaktifkan siswa Jadi gak cuma siswanya Disuruh baca Disuruh bekerjain dan lain sebagainya Tapi bener Pak Kalau gurunya enak Pelajaran itu sudah enak Pak Contohnya? Ya ada ya Ada ya Ada ya Itu yang gak enaknya Udah yang enaknya juga Udah oke Dah kita masuk ke Pertanyaan terakhir ini Yang paling Yang paling banyak Ditanyakan oleh Para Teman-teman di Di Instagram Mereka nanya gini Waktu Kalian itu kan Udah gak lama lagi nih ya Untuk di dunia SMK awal Di SMK Bisa dihitung dalam Hingungan bulan lah Kalau ini 3 atau 4 bulan lagi Kalian sudah harus Terhempas Dari dunia ini Di dunia SMK Ini maksudnya Perasaannya gimana sih Sudah dikerjungi? Eh akhirnya ini udah sederunjung Perasaannya Bangga ya Senang gitu ya Sebentar lagi Sedihnya ada Cuman 80% senang Kenapa? Ya karena sebentar lagi Kita nak punya Menjalani kehidupan kerjaan Langsung kerja Langsung kerja Insya Allah Karena hal paling penting di dalam Dunia pelajaran itu adalah guru Yes Yes Yang kedua Kawan Tapi temen itu masih tetap bisa komunikasi Iya temen masih tetap bisa komunikasi Mereka berbeda tempat That's right Tuh Oke kalau Wildan sendiri 50% seneng 50% sedih Why? 50% seneng ya karena mau lulus aja Jauh dari NTK Tapi ya 50% sedih lagi kan mau lanjut sekolah lagi Gini aku Untungnya kita tidak sekolah lagi Tapi sebenarnya SMK juga boleh kok Melanjutin kuliah Jadi tidak harus ya ini buat temen-temen informasi Pencerdasan ya buat di luar sana Karena kalian itu mau dari SMK atau dari SMA Sekarang pemerintah sudah Men sama ratakan buat temen-temen yang memang mau Melanjutkan studinya Dari SMK itu sudah boleh ikutkan SPM PTN ya Begitu SMA juga bisa Jadi menambah ilmu lagi Menambah Apa ya Kemampuannya lagi Keilmuannya lagi Dan Badri juga Kalau misalnya nanti kerja Harapannya Setelah jadi karyawan Bisa ikutin kelas karyawan Jadi ilmunya tidak stuck disitu gitu Dan ini juga Tadi katanya mau lanjut lagi Kira-kira mau kemana? Tadi dokter ya awal masuknya Kita lihat Nextnya mau kemana? Fotografi Ya Dari sini memang sudah Ada impian Eh enggak sih memang Hobi Oke Hobi banget sama yang namanya fotografi ya Tapi akhirnya Itu akan didedikan profesi dengan melanjutkan pendidikan di bidang fotografi Siap ju? Oke Kita doakan ya Semoga kedua-duanya ini Mau dimanapun mereka Setelah SMA ini Mau bagaimanapun keadaannya mereka Dengan pilihan mereka Tentunya kita doakan semoga sukses Oke Selanjutnya Pesan-pesan deh Dari kalian untuk Adik-adik generasi SMA-nya Apa? Dan adik-adik generasi SMK-nya apa? Kalau bisa bikinlah mereka damai Tidak ada tawur-tawuran Silepan Siapa duluan? Pesan Pesan adik-adiknya Ternyata si Laturahmi Jalan pacaran Jalan pacaran Jalan pacaran bila sekolah Gak enak Gak enak Jauh Gak bisa diseningguk ya Kalau pacaran satu sekolah sama aja Baat nanti berantem terus Bosan juga kalau sering jumpa Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir kegajian ini Kalau kamu ada sesuatu yang mau kamu komen tentang Wildan, tentang Badrun, atau tentang aku Boleh komen aja di bawah Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini Supaya teman-teman kamu di luar sana juga tahu tentang informasi, pesan-pesan, rasa, perasaan Apa aja yang ada di dunia SMA dan dunia SMK di video ini Dan juga boleh mampir ke Instagramnya Wildan, dimana Wild? Wildan Kirom underscore underscore Wildan Kirom underscore underscore Badri-di-di-di Badri-di-di-di Boleh ya, langsung aja ini nanti ada di sini di bawah ini Kamu langsung menuju ke sana Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video selanjutnya Daaah, bye